Intro Armi percaya bahwa Jongkup berbohong pada mereka Jongkup punya hubungan terbaik dengan Armi Dia selalu ngobrol dengan mereka dan tidak takut untuk jujur saat melakukan siaran langsung Yang membuat Armi merasa lebih dekat dengannya Tapi Armi telah menegur sang idola karena berbohong semua karena Armi Selama bertahun-tahun, Armi dan Jongkup punya persahabatan paling lucu dan bukan rahasia lagi Buat Jongkup bergabung dengan bikin entertainment bertahun-tahun lalu Karena menurutnya pemimpin BTS itu keren Jadi mudah untuk berasumsi bahwa Jongkup akan selalu memilih Armi Itulah sebabnya Armi berpikir anggota terbuda grup itu berbohong selama siaran stasiun head baru-baru ini Pada tanggal 6 November, waktu setempat Jongkup melakukan siaran langsung dengan Armi Dan dia ada minta untuk memilih antara Armi dan Armi Sementara Jongkup sepertinya memikirkan jawaban beberapa saat Dia akhirnya memilih Armi Sementara beberapa Armi bercanda bahwa Armi akan mengirimnya banyak pesan pada Jongkup tentang pilihannya Yang lain tahu bahwa ceritanya akan berbeda Kalau Armi ada di sana atau siaran langsung di mana kita bisa melihat wajahnya Secara khusus, Armi menunjukkan bahwa mereka tahu Jongkup mungkin berbohong dan dia akan memilih RM Meskipun BTS menyukai Armi, tidak ada yang mencintai BTS sebanyak anggota lainnya Dan tidak ada yang akan menyalahkan Jongkup karena memilih RM Di sisi lain, Jongkup berbicara tentang tour solonya di The Two Next Show dengan Jimmy Fallon Jongkup baru-baru ini muncul sebagai tamu di acara bincang-bincang populer Jimmy Fallon The Two Next Show dibintangi Jimmy Fallon untuk mempromosikan album solonya Golden Selama obrolan mereka, Jimmy Fallon mengungkit banyak kejadian menarik terkait Jongkup Termasuk live reverse-nya yang kacau Di mana ia live dan ketakutannya yang terus menerus terhadap oven microwave Fallon juga mengemukakan kemungkinan tour dunia solo Memungkinkan Jongkup mengatasi spekulasi yang sedang berlangsung Sejak Jongkup melakukan debut resminya sebagai solois Armi sudah mencurigai kemungkinan dia melakukan tour dunia solo Ini bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya Karena rekan bandnya Suga sudah melakukan dengan tour Suga Agus Didede Spekulasi tentang tour solo Jongkup berakar Ketika penggemar melihat poster perarilis yang menggoda single 7 muncul Di kota di seluruh dunia Banyak yang bahkan lebih yakin ketika pembawa acara radio populer Rian Segret tampaknya mengonfirmasi hal tersebut di acaranya pada bulan September Dan ketika Tanu Moino sutradara video musik standing next to you Jongkup Baru-baru ini membagikan foto di balik layar dari lokasi syuting penggemar Menemukan kata-kata JK World Tour tersembunyi di poster Saat Armi masih ragu tentang hasilian berita ini Jimmy Fallon memberikan kesempatan pada Jongkup untuk membahas topik tersebut Ketika dia bertanya tentang kemungkinan tour Golden World Penonton menjadi sangat bersemangat Dan Jongkup memberi isyarat pada mereka untuk menenangkan diri dengan seringai Dalam tanggapannya Magna BTS ini mengklarifikasi bahwa Ia sangat berambisi melakukan tour dunia sebagai artis solo Tapi ia mengaku diskografi solonya belum cukup untuk mencapai tujuan ini Itu tidak berarti harapan tour solo Jongkup pupus selamanya Dia meyakinkan Armi bahwa setelah dia membangun repertuarnya yang cukup baik Untuk merasa siap dia akan melakukan tour dengan penuh semangat Untuk saat ini tutup Jongkup Ia akan senang kalau masyarakat menantikan konser solonya pada 20 November Yang juga akan disiarkan secara live streaming Jongkup juga membahas tentang tidur di Weverse Pada saat acara Jimmy Fallon bertanya Kadang-kadang kamu menonton streaming langsung minggu ini Namanya Weverse Jimmy membuat daftar berbagai hal yang diketahui Jongkup lakukan selama Weverse Live-nya Tapi Jimmy mengungkapkan favoritnya adalah saat Jongkup tertidur Kadang kamu melakukan karaoke Kadang kamu sedang memasak Tapi hal yang membuatku tertawa Ini adalah hal favoritku yang kamu lakukan Kamu tertidur Jimmy kagum dengan banyaknya Armi yang bergabung di Weverse Live Untuk menonton Jongkup tidur siang Dan kamu tertidur dan tidur selama 45 menit Semua orang, 6 juta orang menontonmu melihat kamu tidur Kata Jimmy Fallon Jimmy Fallon juga bertanya Apakah kamu merasa mengantuk saat masuk? Apa yang terjadi? Jongkup menjelaskan kenapa menurutnya Armi menikmatinya Tapi dia mengaku bahwa dia sebenarnya sedikit malu Aku rasa penggemarku Armi menyukai Karena itu adalah sesuatu yang sangat tidak terduga Tapi sebenarnya itu sedikit memalukan Kata Jongkup Jimmy mengatakan dia ingin mencoba menyiarkan langsung tidurnya Tapi dia tidak yakin bagaimana hasilnya Jadi Jongkup meyakinkan bahwa dia akan bergabung Jimmy Fallon mengatakan Aku ingin melakukan ini juga Menurutku itu lucu sekali Menurutku itu bagus Aku akan mencoba dan melihat Berapa banyak orang yang menonton aku tidur Tapi aku mendengkur Jadi ini akan jadi kasar Jongkup mengatakan Sampai jumpa Jimmy Fallon mengatakan Kamu akan menontonnya Terima kasih Aku menghargainya Sekarang Weverse bahkan telah menawarkan Jimmy Fallon Undangan untuk bergabung dengan platform itu Akankah Jimmy Fallon menjadi salaberti berikutnya Yang bergabung dengan Weverse Jongkup Juga sudah merusak koreografi Standing Next To You Semua karena V Salah satu army memperhatikan bahwa Jongkup sebenarnya Merusak beberapa koreografinya Semua karena salah satu anggotanya Awal bulan ini Jongkup merilis lagunya Standing Next To You Pada tanggal 6 November Waktu setempat Jongkup menampilkan penampilan televisi pertamanya Dengan lagu itu Ketika ia tampil di The Tonight Show With Jimmy Fallon Tentu saja Twitter dibanjiri Oleh penggemar yang memuji Keterampilan menari Jongkup Saat sang idola Memamerkan keterampilannya Yang tidak nyata Selama pertunjukan Tapi Salah satu army Mendapat perhatian Setelah mengungkapkan Bahwa Jongkup telah merusak Beberapa koreografinya Semua karena V Seperti semua anggota V merilis musik solo-nya sendiri Di awal tahun Dan salah satu lagu itu Adalah Slow Dancing Ini segera menarik perhatian penggemar Karena alasan terbaiknya Karena V terus menunjukkan bakat dan tekstur vokalnya Jongkup telah melakukan siaran langsung baru-baru ini Sang idola mendengarkan dan menari Mengikuti lagu solo semua anggota Tentu saja Slow Dancing juga ada dalam daftar Dan Jongkup terlihat ikut menari Seorang penggemar memperhatikan Bahwa satu gerakan tertentu Dilakukan Jongkup saat menari Mengikuti lagu Terlihat saat penampilannya Di The Tonight Show With Jimmy Fallon Saat tweet itu dibagikan oleh Army Army tidak dapat melupakan Bagaimana penggemar memperhatikan detail kecil Dan senang karena Jongkup Memanjakannya untuk penggemar Seperti biasa Army harus selalu waspada Karena mereka tidak pernah tahu Kapan ada anggota yang akan merusak sesuatu Dengan cara yang paling tak terduga Tak hanya itu Bawa atau atas Ceban tak terduga Jongkup Baru-baru ini Jongkup mengadakan Listening Party Golden Melalui aplikasi Stasion Head Seperti biasa Pesta Listening Party tersebut Menyenangkan dengan Jongkup Saat dia berinteraksi dengan Army Jongkup juga menjawab Beberapa pertanyaan tak terduga Termasuk cium aku Tapi Yang paling mengejutkan mungkin Ketika seorang Army bertanya Bawa atau atas Jongkup menjawab atas Army tak pernah memberitakan Bayangkan Jongkup akan menjawab Pertanyaan suggestive itu Sementara beberapa Army curiga Dia mungkin tidak memahami arti Sebenarnya dari pertanyaan itu Meskipun Jongkup adalah orang yang sama Yang merilis Seven Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini Beri komentar di bawah Klik subscribe Like share Dan klik lonceng Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton